Saya udah ikut dia, saya udah kasih cincin Cincin saya udah kasih ke dia semua Jadi, masa sih dia mau lari ke yang lain Kurang apa sih saya di mata dia Cincin ngejamin gitu bang Dia ngasih cincin, kalau ada yang ngasih ke hotel gimana Kalau mau nikah kan dia, dia yang modal yang kuat Tanya dia lah Kalau buat nikah sih, buat saat-saat ini sih Nanti dulu deh Kita mau bikin usaha dulu deh Misalnya ini kan masih belum jalan nih Kayak saya kan punya gym juga Dari awal corona sampai sekarang nih Masih belum sesuai ekspetasi gitu kan Saya properti juga masih belum bisa jalan Dan saya bilang ke Irma Nanti kalau udah kelar pandemi ini Ya saya mau nikahin dia Nah, akan kelar ya PPKM aja panjang-panjang Sambil ya, sabar Oh, ya Seriusan banget PPKM aja nambah mulu Jadi tahan-tahan dulu aja Semua masyarakat ingin pandemi ini berakhir gitu Kalau pandemi ini berakhir, saya siap tunggu-tunggu kamu, Irma Halalinnya dulu Tapi udah ada obrolan belum sih Sebetulnya kapan gitu targetnya gitu dari Mas Irfan buat menghalalkan Mbak Irma? Ya target saya sih gitu Kalau udah ini Karena kan usaha-usaha ini Saya semua kan belum ada yang jalan nih Pandemi ini kan Jadi masih Dia baru buka tempat gym Eh, corona April kemarin tuh Ini corona udah mau Usianya mau 2 tahun ya Di April tahun kemarin kamu ya Iya, jadi Buat saat ini sekarang kan Nikah itu kan Bukan sesuatu yang Gampang gitu kan Karena itu tanggung jawab semuanya Dari laki-laki Kalau saya udah nikahin dia Pastikan Apapun yang dia lakukan Tanggungannya ke saya gitu kan Jadi saya nggak mau Saya menikah gitu aja Di pagi 2 Aku 30 Kamu 70% Sama aja Banyakannya dibuang Sebentar dulu Jadi Ya, kalau ini udah kelar Baru saya mau nikahin dia Pan, apa nggak takut nanti Ya, kita kan nggak tahu ya Kalau nggak berjodoh Gimana nih Kalau kelamaannya Saya udah ikut dia Saya udah kasih cincin Cincin saya udah kasih ke dia semua Jadi Masa sih dia mau lari ke yang lain Kurang apa sih saya di mata dia Cincin ngejamin gitu, Pan Dia ngasih cincin Kalau ada yang ngasih ku hotel Iya, aduh Tapi, Kak Irma Tadi bilang Kelamaan-kelamaan Memang kelamaan kan Apapunnya sudah Berharap Tapi menurut Irvannya Terlalu lama kan Iya lah Bang Saya sama Irvan Ini udah mau masuk Tahun ketiga loh Nggak terasa Gitu kan Kita hubungan berjalan Udah mau masuk Tahun ketiga Kemarin dia udah bilang Mau ngelamar Eh mundur lagi Ini mau mundur lagi Kalau saya kan Masalahnya Satu Mengur Gitu kan Terus yang kedua Saya juga udah punya anak Ya Istilahnya saya udah Udah dewasa lah Jadi kan Masa mau kayak gini-gini Terus Gitu Kalau dia kan memang Ya mungkin Karena dia merasa umur Masih muda Dia masih Dia bilang Saya mau nabung dulu Blablabla Ya maksud saya kan Rezeki bisa dicari Sama-sama Nanti kalau kita udah Rumah tangga bareng Kan Hidrat Hidrat Siap deh Ya siap Siapa aja Yaudah Buat temen-temen Tunggu aja jawabannya ya Kapan ya Kalau kamu udah siap Atau siap Orang Dedy bilang Siap ya Ya udah Terus Menghiraukan lah Kata-kata netizen yang bilang Kita settingan gitu kan Lagian rugi juga lah Mas Misalkan aku sama Irvan bilang Kita settingan Terus kita Tiap-tiap hari kan jalan bareng Hampir tiap hari Posting bareng Ya rugi lah saya lah Misalkan ada yang naksir sama saya Mundur ngeliat ada laki Samping gue Kan secara gitu Berarti saya menjauhkan jodoh saya Yang sebenarnya Istilahnya kan